Intensitas hujan tinggi yang mengguyur kecamatan Kelabang Kabupaten Bondowoso menyebabkan satu ruangan SD Negeri Blimbing tiga ambruk. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa itu. Parahnya lagi, untuk menuju sekolah medannya sangatlah ekstrim. Dibutuhkan perjalanan satu jam lebih dengan melewati perbukitan dan hutan jati. Seperti inilah kerusakan salah satu ruangan kelas SD Negeri Blimbing 03 yang ambruk. Atap kelas berupa genteng dan kayu jatuh berserakan hingga memenuhi seluruh isi ruangan. Akibatnya, ruangan di salah satu sekolah itu tidak dapat digunakan. Menurut pihak sekolah, ruangan tersebut berfungsi sebagai ruang serba guna. Diduga, penyebab amruknya ruangan sekolah tersebut akibat kayu penyangga yang sudah lapuk dan terus-menerus diterjang hujan dengan intensitas tinggi. Selama seminggu terakhir, hujan masih terus mengguyur wilayah desa Blimbing. Pihak sekolah berharap, dinas terkait ataupun pemerintah daerah dapat memperhatikan peristiwa ini agar para guru dan siswa bisa menggunakan fasilitas sekolah tersebut dengan lebih layak lagi. Hingga saat ini, ruangan tersebut masih dalam kondisi amruk dan tidak dapat digunakan lagi. Pihak sekolah juga sudah melaporkan peristiwa itu, namun masih belum ada tindak lanjut. Dari jauh Pak, naik turun curam sekali, dia tempat tinggalnya sangat jauh dari sekolah ini. Makanya, walaupun keadaan sekolah seperti ini, tapi pembelajaran masih berlangsung karena apa kasihan pada siswa yang sudah datang ke sekolah. Paranya lagi, untuk menuju sekolah tersebut, medannya sangatlah ekstrim. Dibutuhkan perjalanan satu jam lebih dengan melewati perbukitan dan hutan jati. Dari Bantawoso, Rizky Kurnia, National TV melaporkan.